Kabar keperik kembali ke hadapan Anda Dan Rem 033 Wira Pratama Brigadil Jenderal TNI Gabrielema buka penyelenggaraan latihan Pratugas Satuan Yonif RK 136 Tuah Sakti di Mako Yonif RK 136 TS di Batam Latihan yang direncanakan selama 12 hari dari 11 sampai 22 Maret 2019 tersebut dilaksanakan di dua wilayah yaitu wilayah Kabupaten Bintan dan Kota Batam Dalam pengarahannya, Dan Rem menyampaikan Satuan Tugas Yonif RK 136 TS harus memiliki kemampuan teknis, taktis, dan tempur yang handal sebagai modal dalam pelaksanaan tugas khususnya tugas daerah rawan Maluku dan Maluku Utara yang menjadi salah satu tugas pokok Satuan Tempur Yonif RK 136 TS Sebagai prajurit penugasan ke daerah rawan konflik adalah merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan Untuk itu, para prajurit RK 136 TS harus mempunyai bekal kemampuan yang handal, yang terlatih memiliki daya juang dan daya tahan yang kuat secara fisik dan psikis Dan Rem juga menyampaikan Satuan Yonif RK 136 TS adalah satuan yang sangat dibanggakan karena satuan yang mempunyai kemampuan khusus yaitu kemampuan rala suntai Yang terpenting, para prajurit adalah selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan tumbuhkan kesamaan visi dan persepsi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan di pundak prajurit Termasuk juga selalu memupuk jiwa korsa dan kekompakan serta soliditas satuan Sehingga Yonif RK 136 TS benar-benar selalu siap melaksanakan tugas yang diembankan oleh negara dan bangsa dalam menjaga dan mengamankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia Tim Liputan TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan